assalamualaikum hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat malam disini mau masak makan malam dulu tapi yang simple aja ya karena udah malem males masak yang ribet-ribet terus masak-masak sayur gitu udah lah ya yang praktis aja gitu ini udah mau keluarin ada chicken katsu tinggal satu lagi itu untuk anak-anak terus enggak tahu lah untuk siapa ya Untung Mbak Irina atau Masiki atau wade al Nah terus nanti sebagiannya mau goreng nugget terus sama ngedadar telur aja Nah jadi bener-bener simple banget ya yang penting makan ya untuk teman-teman di rumah gimana nih kabarnya semoga sehat-sehat selalu ya dan pastinya udah mulai ke rutinitas seperti biasa udah selesai liburan lebarannya udah lanjut lagi kerja terus lanjut lagi pada nyiapin bekal anak-anak sekolah dan ya pokoknya rutinitas seperti biasa ya hari-hari biasa ada udah mulai bayar utang teman-teman Mak kayaknya rencananya nanti deh hari Senin ya mulai puasa lagi Insya Allah ya masih di bulan sawal gini jadi kayak biar berlipat ganda dapat semuanya Amin terus eh apalagi Oh ya menjawab pertanyaan teman-teman eh ada beberapa lah yang nanya terus di DM juga kan mah juga nge-share waktu pas ibu pulang kemarin ke bandara jadikan ser juga tuh di IG story ada yang nanya maete popi nggak jadi ikut ya nggak jadi ikut ke Malaysia jadi untuk sekarang belum ikut ya nggak jadi karena kata ibu eh apa namanya untuk pendaftaran di kilang ya ibu tuh bilangnya kilang kayak PT atau pabrik gitu ya di sana nah itu kan kata ibu kata ibu ada pemberitahuan kalau udah udah tutup gitu nggak nerima orang baru karena mungkin TKW atau tenaga kerja asing di sana tuh udah banyak banget gitu nggak cuman di Indonesia nggak cuman orang Indonesia aja tapi di Malaysia itu kan banyak yang lainnya ya kayak Bangladesh terus apalagi ya Myanmar itu kata ibu orang-orang seperti itu gitu itu udah mulai banyak di sana nah jadi kata ibu kalau yang resmi mau kerja di kilang itu udah nggak nerima lagi kecuali kalau rumah tangga kalau rumah tangga masih nerima tapi ibu kayak nggak ngebolehin kalau rumah tangga kata popi juga nggak mau itu kalau kerja rumah tangga jadi yaudahlah nggak apa-apa lain waktu aja gitu nggak apa-apa masih di sini ya toh di sini juga sama mbaknya dia Insyaallah terjamin asik hahaha ada kawana juga lah kesepian juga kan di sini pokoknya masih kumpul-kumpul yang masih inilah masih oke ya aman-aman aja di sini ya terus kalau ilegal pastinya mau mau 100 orang G masih bisa-bisa aja gitu kan mau ilegal kita kerja di sana ya bisa-bisa aja gitu tapi kan resikonya kita di sana kayak ini ya apa namanya nggak bebas gitu was-was mau kerja berangkat was-was takut ketangkep gitu kan terus mau pulang kerja juga was-was hati nggak tenang lah mau kerja di sana tapi nggak tenang kan nggak enak jadi mendingan kita keluar duit yang lumayan banyak tapi kita tuh resmi di sana gitu daripada ilegal jadi belum ya belum ikut uh tadinya mungkin bakalan bareng gitu berangkatnya tapi tidak jadi udah nggak apa-apa ya oke terus ada juga kemarin yang nanya mah ibunya enggak enggak ini eh udah mah bahas ya intinya ibu masih tetap kerja ya di sana ya Insyaallah selagi masih sehat badannya masih sanggup gitu kerja di sana nah begitu temen-temen oke ya ini tuh sebenarnya hari keesokan harinya ya teman-teman jadi malam hari itu udah selesai makan malam tuh rencana itu pengen bersihin kulkas tapi kayak udahlah kemaleman besok lagi aja nah ini besok harinya pagi-pagi mah itu baru keinget Oh iya mah itu pengen nyiapin bekal untuk etepopi dia itu mau masuk pagi jadi kubur 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 ya untung aja ada sisa sambal ya stok sambal masih ada sedikit jadi lumayan lah ya untuk diorek-orek pakai tempe gitu tadi mah ngeluarin dua tempe tapi cuman dimasak satu aja terus satunya itu mah taruh lagi di kulkas nah jadi udah kan selesai ini nggak nyampe 5 menit ya bikin noseng orek tempe sambal tempe ini ya cuman dipotong-potong terus tinggal goreng aja ya tinggal campur sambal udah jadi noh terus sebagiannya mah taruh di mangkok kecil atau disalin ya terus lanjut ini mah mau bikin nasi goreng masih ada sisa nasi yang kemarin ini cukup lah untuk anak-anak tuh lumayan banyak ya ini mah kasih ini ajalah pakai bumbu-bumbu nasi goreng gitu loh terus eh kasih kecap nah biar agak-agak enakan nah ini mah kasih ke Mas Iki yang ambil Mas Iki dulu terus selanjutnya kayak Mbak Erin dan ADL mau mak suapin ternyata dia nggak mau nasi goreng katanya mau sayur aja jadi yaudah memasak lagi rencananya mau sayur bayam ini memasak siang gitu kan agak-agak siangan jadi bisa makan untuk makan siang sama makan sore akhirnya kayak yaudahlah ini untuk sarapannya ADL nanti untuk makan siang juga sekalian nanti sore terserah nanti mau masak apa ya kita pikirkan nanti aja lagi akhirnya yaudah kita masak sayur bayam ya masih ada sisaan yang kemarin-kemarin setengah wadah lagi lumayan terus ini sambil nunggu sayur bayamnya mateng tadi itu ada Pak D sayur lewat Alhamdulillah setelah lebaran ya beberapa hari habis lebaran sampai sekarang ya Alhamdulillah ada juga yang jualan sayur keliling kemarin-kemarin tuh belum ada rencananya mau bikin bakwan goreng kemarin bahkan sebelum ibu pulang itu mau bikin bakwan tapi nggak ada wortel kayaknya nggak enak gitu ya nggak ada wortel kayak yaudahlah skip-skip aja nanti lagi besok terus Alhamdulillah tadi lewat dan ada wortelnya terus sekalian aja dah beli cabai rawit di rumah juga pokoknya stok udah mulai menipis di kulkas ya kemarin-kemarin dompet yang menipis ya yang udah suci bersih sekarang isi kulkas ya suci bersih kembali fitri Insya Allah nanti hari Minggu kita belanja-belanja udah isi kulkas lagi kalau sekarang kita ngabisin aja dulu karena masih ada juga sih sebenarnya sebagian cukup lah atau bisa lah untuk makan dua hari ke depan ya sampai menunggu belanja lagi kayak masih ada tempe masih ada telur abis deh tapi kalau telur kan bisa beli di warung ya terus masih ada tempe bacem ikan masih ada tiga biji lagi atau empat biji gitu terus masih ada sayurannya apa ya labu siam dan ya itu aja nah ini mah tadi nyuci piring ya Allah kangen banget ngonten nyuci piring ya teman-teman siapa yang kangen ngelihat diriku nyuci piring pokoknya selama ibu ada di sini ya pulang mah itu bener-bener nggak nyentuh cucian piring bener dah bayangin aja pokoknya cuman masak nih ibu gue nonton pasti komen nih dia hahaha ibuku selalu nonton videoku ya teman-teman jadi pasti komen tapi komen itu bukan komen yang tertulis di bawah ini kayak ngeceh gue sendiri nah jadi enggak enggak ngapa-ngapain pokoknya yang ngerjain semuanya ibu kayaknya pun ngepel bersih-bersih ngelap ngelap segala macem terus cuci piring ya ibu tuh paling senang cuci piring pokoknya enggak ada piring sama sekali piring kotor yang ada di wastafel itu enggak ada satupun dicuci walaupun cuma satu biji kalau kita akan kayak ah nanggung ya habis masak makan nanggung nanti cuci aja ngeceh piringnya selesai makan itu kalau ibu nggak bisa langsung cuci mau nanti makan lagi cuci lagi gitu loh jadi ya udah aku nyantai di sini jadi kayak hmm sebenarnya kalau ada ibu males loh diriku tuh malesnya muncul kata ibu alah emang diri lo males deh tapi kalau nggak ada ibu rajin ngerjain beneran beneran dah ya kalau ada ibu berasa kayak gue nih kayak males banget mau ngapa-ngapain karena ya semuanya dikerjain ya ibu yang ngerjain gitu maksudnya jadi aku mau kerjain apa gitu kan nih kalau nggak ada ibu gini ya udah kan semuanya saya yang mengerjakan jadi kayak ya udah rajinnya muncul kembali ya begitu ini kayak sekarang ini ya mah lagi nyuci atau bersihin kulkas nah selama ada ibu nih kulkas mau kotor-kotor sih itu ya saya nggak ada gerak-gerak sama sekali nggak tahu lah pokoknya kayak Hai malesnya muncul gitu ya kalau ada orang tua di rumah kalau bisa saya nggak masak tuh nggak masak masak makanan buatan orangtua aja gitu nah karena ibu udah pulang jadi ya udah balik lagi kita rajin kembali ya eh beres-beres lagi Oke Alhamdulillah udah selesai bersih-bersih kulkas Nah ya nih udah pada kosong tinggal bumbu-bumbu doang sih sebenarnya itu ya bumbu-bumbu rendang itu tuh masih ada rendangnya udah abis tapi bumbunya masih banyak ya udah masih mempunyai freezer terus sayurannya nggak ada lagi tinggal ibu siam tuh ada apel satu ya lo apel masih bertahan disitu itu ibu yang beli waktu itu beli dua biji masih susah satu utuh Oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini makasih udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye